Berdasarkan pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum jinaya. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Jumat 25 Oktober 2019 siang melakukan eksekusi cambuk terhadap 5 terpidana kasus maisir di halaman Masjid Baitul Kiram, Desa Ujung Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten setempat. Selanjutnya. Karena sebelumnya ditahan di lapas. Di akhir kegiatan, 5 terpidana tersebut diberikan surat bebas. Ini dikurangi karena dia sudah menjalani hukuman selama 30 hari sehingga menjalani bubat cambuk sebanyak 17 kali. Kemudian bekas satunya lagi, yang tiga orang. Sesuai dengan putusan Mahkamah Sariyah, dia menjalani bubat cambuk sebanyak 10 kali. Karena Mas Iman sudah menjalani bidana di lapas kelas 2B melakukan selama 30 hari. Sehingga pelaksanaan kali ini dicambuk sebanyak 9 kali. Dan dari dua berkas itu, semuanya hukum jinayat dari kasus pidana maisir. Itulah teman-teman yang kita dapat sampaikan kali ini. Ini maisir semua? Maisir semua. Eh, maisir ada sama satu judi online. Ada yang oknum PNS termasuk? Ada PNS, ada satu boleh saya. Ada di sini ya? Ada. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambion TV. Wa'amatullah wa'amatullah wa'amatullah.